Sosok Yeni Wahid kini tengah digadang-gadang untuk menjadi bakal wakil presiden Andis Paswedan. Yeni bukan satu-satunya perempuan yang sebelumnya didorong untuk mendampingi capres koalisi perubahan untuk persatuan itu. Nama Hoviva Indar Parawarsa juga pernah menjadi sosok yang dinilai patas mendampingi Andis dalam pemilu 2024 mendatang. Dilansir dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam pun mengungkap keuntungan yang bisa didapat Andis jika memilih antara dua sosok perempuan tersebut. Sebagai figur yang dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama, sosok Yeni dan Hoviva bisa menjadi penyeimbang buat Andis yang kerap dicitrakan dekat dengan kelompok konservatif. Keduanya mempresentasikan elemen kekuatan Nahdlatul Ulama yang mewakili karakter Islam moderat dan nasionalisme religius. Hal itu menurut Umam bisa dimanfaatkan Andis untuk menepis tudingan kedekatan dengan Islam konservatif. Selain itu kata Umam, baik Yeni maupun Hoviva sama-sama mewakili kekuatan politik perempuan. Hal ini diakini mampu memperluas jangkauan pemilih. Apalagi sosok calon pemimpin perempuan tampaknya tak masuk radar Jawa Pres. Dua bakal calon presiden pesaing Andis, Agajar Pradowo dan Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!